Harga sawit di Palembang Sumsel Meski harga sawit di Palembang Sumsel fluktuatif, tetapi mencoba keberuntungan menanam bibit sawit tidak ada salahnya. Seperti dilakukan Jono warga Desa Tanjung Sari Kecamatan Talang Kelapa Banyuasin. Dia baru pertama kali melakukan pembibitan sawit dengan harapan harga sawit di Palembang Sumsel membaik. Setidaknya ada sekitar 2.000 batang bibit sawit yang ditanamnya. Untuk satu bibit sawit dihargai Rp35.000-Rp50.000, juga berfluktuatif sama halnya dengan harga sawit di Palembang Sumsel. Saya ini pemula, jadi memang harus banyak belajar mengenai menanam bibit sawit. Saya banyak bertanya sama teman yang sudah pengalaman menanam bibit sawit, kata Jono, Rabu, 17 Agustus 2022. Secara umum, menurut Jono menanam bibit sawit memang sedikit ribet ketimbang bibit lainnya. Karena, harus beberapa kali mengganti polybag sesuai umur dari bibit sawit. Hal itu, dilakukan agar bibit sawit tidak menjadi kardil. Selain mengganti polybag, penyiraman dan juga pemberia pupuk harus selalu dilakukan. Mulai dari bibit kecil, sedang hingga besar, semuanya harus disesuaikan dengan ukuran polybag. Bila polybag tidak diganti, maka bibit akan menjadi kardil. Makanya, setiap 3 atau 4 bulan polybag harus diganti dengan yang lebih besar, ungkapnya. Bila terbentur dengan bibit yang sulit berkembang, Jono biasanya meminta bantuan teman. Dia sering bertanya agar bibir bisa besar sesuai keinginan pasar. Karena, umur setahun biasanya bibit sawit sudah sekitar setengah meter lebih. Ukuran seperti ini, biasanya sudah siap jual. Dilihat juga, kalau kardil biasanya tidak mau agen membelinya. Makanya, memang harus benar-benar dikontrol mulai dari penyiraman bila kondisi cuaca sedang panas-panasnya. Begitu pula pupuk, terutama pupuk untuk menyuburkan bibit, pungkasnya. Sekian harga sawit untuk tanggal 24 Agustus 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.